Samiri, dari mana saja kau? Hei, aku pergi mencari kalian berdua. Dari mana saja kalian? Kami dari pantai, mencari ikan untuk dimakan. Apa kalian tidak mengkhawatirkan Nabi Musa? Nabi Musa memang terlambat datang, tetapi dia bersama Tuhannya. Hmm, aku meragukan itu. Kalau memang Nabi Musa bersama Tuhannya, tidak mungkin dia akan terlambat datang selama ini. Aku takut terjadi apa-apa dengannya. Jangan khawatir Samiri, dia itu Nabi. Benar, selain itu Nabi Musa sangat kuat. Dia juga cerdas. Hei, tapi itu tidak berarti kita tidak mempertanyakannya. Apalagi dia pergi ke gunung sana. Hmm, Samiri benar. Ini kewajiban kita untuk memastikan keselamatannya. Lihatlah, apa ini? Aku mendengar suara aneh, seperti orang tua mendengkur. Hei, sopalah sedikit. Ini adalah Tuhan. Bersujutlah kepadanya. Hahaha, akhirnya kita memiliki Tuhan yang bisa kita lihat dan juga kita dengar. Tapi Tuhan kita hanyalah Allah yang Maha Esa yang tidak berjasad seperti kita. Dan sekarang, Nabi Musa sedang beribadah kepadanya. Tenanglah kalian semua di hadapan Tuhan kalian. Bersujutlah di depannya. Apakah kau Tuhannya Nabi Musa dan Harun? Jawablah hai patung emas. Kenapa dia tidak menjawab? Hei kau! Istikfar, jagalah sopan santunmu. Lanjutkan sujud kalian. Bersujutlah dengan husu dan tenang. Kau menipu banyak orang, Samiri. Apakah aku tidak dengar? Dari mana lagi suara ini? Aku tak tahu. Dari mana patung emas ini? Aku juga tidak tahu. Kalau kau tidak tahu, apa kau masih keras kepala akan Tuhan ini? Aku tidak percaya kalau patung ini Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ingatlah Halim, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Musa akan tenggelam seperti Fir'aun. Kau membuat fitnah, Samiri. Kalau begitu, pergilah kau. Jangan ganggu kami yang sedang beribadah. Aku hanya memperingatkanmu. Aku sudah beritahu Nabi Harun akan semua perbuatanmu. Aku katakan padanya. Kau memulai menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Aku pun tak tahu dari mana mereka mendapatkan patung itu. Dia berkata, Sesungguhnya Tuhan kalian adalah yang maha pengasih. Maka ikutilah aku dan patuhlah padaku. Tapi kebanyakan orang mengebaikan peringatanku. Kenapa Tuhan ini tidak mendengkur dan tidak memberkahi kita? Anginnya tidak bergerak. Apa? Maksudku, kalian tidak berubah. Masih suka melakukan dosa. Seperti angin yang tenang. Aku tak faham maksudmu, Samiri. Sudah, sudah. Bangkitlah. Gerakan udaramu untuk beribadah. Agar Tuhan ubai meridoi kalian. Hentikan omong kosong ini semua. Apa kau bilang? Nabi Musa sudah kembali dari gunung. Sudah kembali? Kapan? Dia baru saja kembali dan sudah tahu semua yang terjadi hingga ia marah menjadi-jadi. Fرج'ah Mousa إلى قومه غبان أسفا. Qal ya قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا لهم خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ترجمة نانسيه